Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 15 Seorang pemuda yang bukan saja tampan dan gagah, akan tetapi juga memiliki kepandayan yang amat tinggi. Baginya, mudah saja mencari pemuda tampan dan ganteng, akan tetapi mencari pemuda ganteng yang lihai seperti kamki ini, tentu akan sukar didapat. Maka, ia lalu sengaja menyandarkan tubuhnya ke belakang sehingga lebih rapat dengan tubuh pemuda itu dan ia menyandarkan kepalanya di atas dada kamki. Jantung dalam dada kamki menjadi semakin berdebar keras dan hal ini tentu saja terasa, bahkan terdengar degup jantung itu oleh pelingapek KW Asyanli yang tentu saja amat menyenangkan dan membanggakan hati wanita itu. Kuda yang membawa beban dua orang itu akhirnya tiba di lareng Bukit Kecil itu, di mana terdapat sebuah pondok mungil dengan taman bunga yang luas mengelilinginya. Rumah mungil ini berdiri terpencil tanpa tetangga. Hal ini tidaklah aneh karena memang Bukit Kecil itu telah dibeli oleh Pek KW Asyanli dari tangan para petani setempat sehingga kini menjadi milik pribadinya. Kuda itu memasuki pekarangan depan yang juga penuh tetumbuhan bunga beraneka warna. Kamki dan Pek KW Asyanli melompat turun dari atas punggung kuda. Dua orang wanita berusia kurang lebih 30 tahun, keduanya berpakaian seperti pelayan namun wajah mereka cantik dan kulit mereka putih bersih, berlari menyambut. Dari gerakan kaki mereka ketika berlari keluar, Kamki dapat menduga bahwa mereka berdua bukanlah wanita biasa yang lemah, melainkan orang-orang yang memiliki kepandaian silat yang lumayan. Syanli sudah pulang kata mereka yang segera menangkap kendali kuda itu. Ketika mati mereka memandang kepada Kamki dengan pandang mati bertanya, Pek KW Asyanli lalu berkata kepada mereka. Akui dan Ahui, ini adalah Kongcu, Chuan Muda, Tio Kamki, sahabat baikku, dua orang wanita itu lalu membungkut dengan sikap hormat kepada Kamki dan berkata dengan suara berbareng, Selamat datang, Tio Kongcu Ahui, bawa kuda ini ke kandang dan Akui, cepat siapkan pesta makan siang untuk menyambut kedatangan Tio Kongcu. Dua orang wanita itu menjawab sambil tersenyum, baik, Sianli, Ahui yang pakaiannya berwarna hijau segera menuntun kuda melalui samping rumah, dan Akui segera berlari memasuki rumah dan langsung ke dapur. Setelah mengandangkan kuda, Ahui juga cepat membantu temannya dan dua orang wanita itu sibuk di dapur mempersiapkan tambahan masakan untuk menghormati pemuda itu. Sambil sibuk mempersiapkan masakan, kedua orang wanita itu dengan genit membicarakan Tio Kamki yang mereka puji-puji sebagai seorang pemuda yang tampan dan menarik. Bagi mereka, bukan hal aneh kalau majikan mereka yang atas permintaan PKW Asianli sendiri mereka sebut Sianli itu, pulang sambil membawa seorang pemuda ganteng. Juga mereka mengetahui betapa setelah beberapa hari bersenang-senang dengan pemuda itu, pada suatu hari PKW Asianli akan mengajak pemuda itu pergi dan selanjutnya mereka tidak lagi melihat pemuda itu. Beberapa hari kemudian mereka hanya mendengar dari para penduduk pedusunan di kaki bukit bahwa telah diketemukan mayat seorang pemuda dalam sebuah jurang. Sementara itu, Kamki duduk di ruangan dalam rumah itu bersama PKW Asianli. Pemuda itu merasa kagum sekali. Rumah itu tidak berapa besar akan tetapi mungil dan indah. Semua perabot rumah di dalamnya juga mewah, indah dan bersih sekali. Tak pernah dia dapat membayangkan sebuah rumah yang memiliki perabot rumah begini indah sehingga dia merasa kagum bukan main. Kursi-kursi dan mejanya juga merupakan perabot rumah yang halus mengkilap terukir indah, tentu amat mahal harganya. Pot-pot kuno indah menghias setiap sudut dengan tanaman bunga di dalamnya. Di dinding bergantungan lukisan-lukisan yang indah, juga kain sutra beraneka warna bergantungan dari langit-langit, menambah edahnya suasana dalam ruangan. Mereka duduk menghadapi meja, di atas kursi-kursi yang ditilami bantal lunak. Akui tadi menghidangkan minuman anggur manis dan beberapa piring kue kering yang tentu hanya dapat dibeli dari kota-kota besar. Mereka minum anggur dan makan kue sambil bercakap-cakap. Pek Hwe Asyanli ramah sekali dan sikapnya amat akrab sehingga sebentar saja, Kamki sudah dapat menyesuaikan diri dalam suasana yang menyenangkan itu dan tidak merasa rikuh lagi. Bahkan kalau dalam percakapan kadang-kadang Pek Hwe Asyanli menggerakkan tangannya dan menyentuh tangan atau lengannya, Kamki juga merasa senang saja dan tidak malu-malu lagi. Perlahan-lahan, Kamki mulai dituntun ke dalam jaringan nafsu oleh Pek Hwe Asyanli seperti seekor domba yang dituntun masuk ke dalam ruang jagal. Tuanku, kita sudah berkenalan dengan baik dan menjadi sahabat, akan tetapi aku belum mengetahui betul siapa engkau ini. Ceritakanlah padaku, Tuanku, tentang keluargamu dan dari mana engkau datang, hendak ke mana, dan siapa pula gurumu. Mau kan engkau menceritakan riwayatmu kepadaku, Tuanku kata Pek Hwe Asyanli dengan suara manja dan jari-jari tangannya yang runcing mengungil itu memegang dan memainkan jari tangan Kamki, membelainya. Ah, aku tidak mempunyai riwayat yang menarik, Hwe Amoi. Hanya menyedihkan saja. Dalam usia tiga tahun aku telah ditinggal mati ayah ibuku dan sekecil itu aku diambil murid oleh suhu Lenghang Hoatsu dan dibawa ke Himalaya. Ayah kau maksudkan Lenghang Hoatsu yang amat terkenal sebagai guru besar dan pendiri Hwe Echoakau, agama ular terbang. Itu tanya Pek Hwe Asyanli yang benar-benar terkejut karena ia sudah mendengar akan nama besar pertapa yang kabarnya sakti seperti dewa itu. Matanya yang indah memandang kepada Kamki dengan terbelalak. Kamki sudah mendengar dari suhunya bahwa Hwe Echoakau adalah orang-orang yang mempergunakan nama Hwe Echoakau, ular terbang, peliharaan suhunya untuk menyelawing. Karena ular itu dipuja-puja maka Lenghang Hoatsu meninggalkan Tionggoan, China, dan kembali ke Himalaya. Penyelewengan itu sungguh tidak disukai suhunya. Akan tetapi tentu saja dia tidak mau menceritakan hal ini kepada Pek Hwas Yanli yang agaknya kagum kepada nama besar suhunya. Benar, Hwe Amoy. Sejak itu, aku menjadi murid dan juga melayani suhu dan baru saja aku turun gunung setelah tamat belajar dan dalam perjalananku ke dunia ramai, aku bertemu dengan engkau yang dikeroyok tiga orang itu, hanya itulah yang dapat ku ceritakan padamu, Hwe Amoy. Airh, kasihan engkau, Tio Tuaku. Sejak kecil kehilangan orang tua. Apakah selain suhumu, engkau tidak mempunyai sanak keluarga lain Kam Ki teringat akan Bun Sen? Akan tetapi mungkin suhengnya itu telah mati oleh pukulannya, maka dia menjeleng kepalanya sebagai jawaban. Tidak mempunyai siapa-siapa di dunia ini. Juga belum beristri Kam Ki tertawa, akan tetapi mukanya merah. Ah, engkau ini aneh-aneh saja, Hwe Amoy. Tentu saja belum akan tetapi kalau pacar sudah punya, kan? Seorang pemuda dewasa yang tampan dan gagah seperti engkau, tentu sudah mempunyai pacar. Tentu dikejar banyak gadis, hahaha, kau maksudkan gadis-gadis kera dan binatang hutan lainnya. Aku tinggal bersama suhu di pegunungan Himalaya, bagaimana mungkin mempunyai pacar wajah pek, Hwe Asyanli semakin berseri. Hm, mungkin sekarang tidak punya pacar. Akan tetapi aku yakin engkau sudah seringkali berpacaran dan bergaul dengan wanita. Bukan salah, dugaanmu salah sama sekali, Hwe Amoy. Sungguh mati, aku belum pernah berdekatan dengan wanita. Hm, maksudmu, sekarang ini untuk yang pertama kali engkau berdekatan dengan wanita. Dengan aku benar, Hwe Amoy, kata Kamki sejujurnya dan dari pandang matu dan suara pemuda itu pek, Hwe Asyanli yakin bahwa pemuda itu berkata benar sehingga ia menjadi semakin girang. Ingin ia langsung merangkul dan mencumbu pemuda itu, akan tetapi ia harus berlaku cerdik. Pemuda ini tidak boleh ia perlakukan sembelarangan dan sesuka hatinya saja seperti kalau ia memperlakukan para pemuda terdahulu yang menjadi korbannya. Pemuda ini liai sekali sehingga kalau sampai merasa tidak suka atau marah kepadanya, ia bisa celaka. Dan bagaimana rasa hatimu, Tuako? Senangkah engkau bergaul dengan aku senang sekali, Hwe Amoy? Engkau sungguh baik dan menyenangkan hati, dua orang pelayan itu, Akui dan Ahui, mengetuk pintu ruangan itu dan setelah pek, Hwe Asyanli membolahkan mereka masuk, dua orang pelayan itu berkata, hidangan telah siap, Sianli. Silakan pek, Hwe Asyanli memegang tangan Kamki dan menariknya berdiri sambil berkata dengan nada gembira, Hayo, Tuako, kita makan dulu sambil tertawa-tawa wanita itu menggandeng tangan Kamki, diajak memasuki ruangan makan. Dua orang itu tersenyum dan saling lirik penuh arti, lalu mereka mengambil guci anggur dan membawanya ke ruangan makan. Mereka siap melayani kedua orang itu makan. Kamki duduk berhadapan dengan pek, Hwe Asyanli, dan dengan kagum memandang makanan yang dihidangkan di atas meja. Tidak kurang dari delapan macam masakan terhidang di atas meja, masih mengepulkan uap dan baunya sedap menimbulkan selera. Tinggalkan kami berdua, kata pek, Hwe Asyanli, biar aku sendiri yang melayani tiok Kongcu, Akui dan Ahui tersenyum dan dengan langkah genit mereka meninggalkan ruangan makan itu. Mereka berdua lalu makan minum dengan gembira. Pek, Hwe Asyanli dengan penuh perhatian melayani Kamki. Sekali ini ia tidak berani main-main seperti kalau menjamu makan para pemuda yang pernah dibawanya pulang. Kepada para pemuda itu, ia selalu menambuhkan obat dius yang mengandung perangsang dalam anggur. Akan tetapi sekali ini ia tidak berani melakukan hal itu. Kalau Kamki yang amat liai mengetahui dan menjadi curiga, ia bisa celaka. Setelah makan minum sampai puas, pek, Hwe Asyanli tersenyum memandang wajah Kamki yang kemerahan. Pemuda ini selama menjadi murid Leng Hang Ho Atsu, tentu saja tidak pernah minum-minuman keras. Akan tetapi ketika dia berguru kepada Hwe Ahwe Atsu, pertapa sesat ini suka minum arak dan Kamki juga ketularan, walaupun dia bukan peminum berat. Namun dia sudah sering minum arak. Maka, biarpun anggur yang disuguhkan pek, Hwe Asyanli tidak sekeras arak, namun karena dia minum agak banyak, maka kulit mukanya menjadi merah. Mari kita duduk di dalam, tuaku, kita lanjutkan percakapan kita tadi. Pek, Hwe Asyanli menggandeng tangan Kamki yang menurut saja dengan gembira ketika diajak memasuki ruangan dalam. Kamki menahan napas saking kagumnya. Ruangan ini bukan ruangan tidur, akan tetapi lebih pantas disebut ruangan bersantai. Terhias lukisan-lukisan indah, pemandangan alam, binatang-binatang dan lukisan wanita dengan pakaian tipis yang tembus pandang, dalam posisi yang memikat. Di atas lantai yang bersih itu tergelar kasur lebar dengan cilam sutera merah muda dan bantal-bantal yang sarungnya dari sutera diselam. Di dinding dekat kasur terdapat sebuah rak pendek dengan beberapa botol anggur bermacam rasa dan di dekatnya tergantung sebuah yang kim, sitar. Mari, duduklah, Tio Tuako, kata Pek, Hwe Asyanli sambil membuka sepatunya lalu ia duduk di atas kasur. Kamki juga melepas sepatunya dan duduk di depan wanita itu. Pek, Hwe Asyanli menuangkan anggur merah ke dalam dua cawan parak dan menyerahkan yang sebuah kepada pemuda itu. Mereka minum anggur merah yang rasanya manis dan baunya harum. Wanita itu memandang kepada Kamki dengan wajah berseri. Tuako, aku merasa berbahagia sekali dapat berkenalan dan bersahabat dengan engkau yang telah menyelamatkannya waku. Selama ini, aku merasa kesepian, Tuako. Hidup di tempat sunyi ini, hanya ditemani dua orang pelayanku Akwi dan Ahwi itu. Hem, tentu mereka itu merupakan pelayan yang amat setia padamu, Hwe Amoy. Akan tetapi, kalau tadi engkau sudah mendengar riwayatku, kini aku ingin sekali mendengar tentang dirimu. Mengapa seorang gadis, eh, seperti engkau, seperti apa, Tuako? Maksudku, gadis secantik engkau, benarkah, Tuako? Sudah dua kali engkau mengatakan aku cantik. Terima kasih atas pujianmu. Nah, lanjutkan pertanyaanmu tadi, mengapa engkau hidup seorang diri dan kesepian di tempat sunyi ini? Padahal engkau berkepandaian tinggi dan kuliat engkau kaya raya. Tentu engkau dapat tinggal di kota besar dalam sebuah gedung mewah dan, tentu saja, bersama seorang suami yang pandai, kaya raya dan mencinta, tiba-tiba wajah yang cantik itu menjadi muram. Alis yang hitam melengkung itu berkerut dan bola matu yang jernih itu menjadi basah. Pek, hawe asyan li menghela nafas panjang. Air, kata-katamu menusup perasaanku dan membuat aku sedih sekali mengenang nasibku yang buruk, Tuako, katanya lirih dan jari tangannya menyeka dua butir air matu yang bergantung di bulu matanya. Ah, kalau begitu maafkan aku, hawe amoy. Kalau engkau tidak mau, tidak usah kau ceritakan riwayatmu yang menyedihkan hatimu, Kamki cepat berkata. Sepasang bibir itu tersenyum lagi. Tidak, Tuako. Engkau sudah kuanggap sebagai seorang sahabat baik dan engkau boleh mengetahui riwayatku yang menyedihkan. Seperti juga engkau, aku seorang yatim piatu, Tuako. Ayah ibu sudah tidak ada, juga aku tidak mempunyai saudara, tidak ada sana kadang, hanya sebatang kera hidup di dunia ini. Wah, kasihan engkau, hawe amoy, engkau juga. Kita sama-sama sebatang kera, bukan akan tetapi engkau wanita, dan orang secantik engkau tentu tidak lama hidup seorang diri. Aku hidup sebatang kera dan merantau, mempelajari ilmu-ilmu silat untuk bekal menjaga diri. Dan sebetulnya akan tetapi jangan engkau kecewa, Tuako, kenapa mesti kecewa? Ceritakan saja terus terang, sebetulnya aku, aku pernah menikah, Kamki terkejut. Ah, engkau punya suami? Kalau begitu, kehadiranku di sini dapat membuat suamimu salah sangka dan marah Kamki hendak bangkit, akan tetapi wanita itu memegang tangannya dan menariknya, menahannya untuk tetap duduk. Aku hanya pernah menikah, sekarang tidak lagi. Aku pernah menjadi istri orang, akan tetapi perjodohan kami hanya bertahan beberapa bulan saja, eh. Kenapa begitu, hawe amoy? Pada suatu hari aku menangkap basah suamiku, mendapatkan dan menyeleweng, berjina dengan seorang wanita lain. Aku merasa sakit hati sekali, marah dan macu gelap, maka kubunuh mereka berdua setelah berkata demikian, pek hawe asian li mengepal tinju dan mukanya berubah merah. Apa yang ia ceritakan itu memang benar. Terjadinya sekitar 10 tahun yang lalu. Setelah membunuh suaminya yang menyeleweng, ia berubah. Ia menjadi seorang wanita yang sakit hati dan mendendam kepada pria, menjadi kejam bukan main, mempermainkan pemuda-pemuda untuk memuaskan nafsunya, kemudian setelah bosan ia membunuh mereka. Ah, aku ikut menyesal mendengar riwayatmu yang menyedihkan itu, hawe amoy, pek hawe asian li tersenyum lagi. Aku sudah melupakan semua peristiwa itu, tuaku. Sejak itu, aku tidak pernah lagi mau berdekatan dengan pria. Bagai ku semua pria itu tidak setia wah, kalau begitu, ah, kenapa sekarang kita bersahabat dan berdekatan? Bukankah engkau membenci semua pria kamki memandang penuh curiga? Pek hawe asian li memegang tangan kamki dan mencium tangan itu. Airh, engkau lain lagi, tuaku. Engkau seorang pria jantan sejati yang telah menolongku. Engkau tidak seperti para pria lainnya. Tuaku, setelah kita menjadi sahabat, ada sebuah keinginanku dan kuharap engkau tidak akan menolak permintaanku ini. Hem, permintaan apakah itu? Hwe Amoi tanya kamki sambil menarik lepas tangannya dengan jantung berdebar tegang karena belum pernah dia bergaul dengan wanita sedekat ini, apalagi wanita secantik pek hawe asian li. Begini, tuaku, aku sejak kecil suka sekali akan ilmu silat dan aku melihat tadi betapa hebat gerakan silatmu. Maka, aku ingin menguji diriku sendiri dan aku minta agar engkau suka melayani aku untuk bertanding silat sehingga aku dapat mengukur kemampuan sendiri. Ia lalu memandang dengan mati setengah terkatup dan bibir terbuka sehingga wajahnya tampak menggairahkan dan seolah menantang. Kamki tidak dapat menolak permintaan itu, apalagi dia memang ingin memamerkan kepandainya agar dipuji dan dikagumi wanita cantik yang menggairahkan ini. Kalau itu keinginanmu, marilah, katanya. Wajah yang manis itu tampak gembira, mulutnya tersenyum lebar sehingga tampak deretan gigi yang putih mengkilap dan rapi seperti mutiara berjajar, bibir yang merah basah itu mereka sehingga sekilas tampak kerongga mulut yang merah. Ah, terima kasih, tuaku. Mari kita ke lian butia, ruang berlatih silat katap pek hawe asian li yang tanpa sungkan-sungkan lagi lalu memegang tangan Kamki dan menggandeng pemuda itu keluar dari kamar itu, memasuki sebuah ruangan kosong yang dipergunakan untuk berlatih silat. Di sudut ruangan itu terdapat sebuah rak senjata, penuh dengan senjata lengkap 18 macam. Mereka memasuki ruangan itu dan segera disusul datangnya Ahwi dan Akwi yang membawa dua baskom air dan sehelai handuk. Setelah menaruh barang-barang itu di atas sebuah meja di sudut ruangan, keduanya sambil tersenyum manis keluar lagi dari ruang latihan silat itu. Nah, marilah kita bertanding tangan kosong, tuaku. Hati-hati, jangan pandang rendah ilmuku, tuaku, jangan-jangan engkau akan kalah-holahku Kamki tersenyum. Dia tadi sudah melihat ketika wanita ini dikeroyok oleh tiga orang lawannya sehingga dia dapat mengukur sampai di mana kepandayan Pak Ahwi Asyanli dan tentu saja dia sudah dapat mengira-ngirakan apakah dia akan mampu mengalahkan wanita itu. Akan tetapi dia tidak mau memandang rendah dan dia hanya tersenyum, lalu dia berdiri dengan santai dan berkata kepada wanita itu. Nah, mulailah, Hawe Amoy, aku sudah siap sekarang, berbeda dengan Kamki yang berdiri santai tidak memasang kuda-kuda namun tetap waspada mengamati gerak-gerik lawan. Tek, Hawe Asyanli memasang kuda-kuda yang tampak gagah. Ia membuka ilmu silat Sin Hang Kun, silat burung Hang Sakti, dengan kuda-kuda Sin Hang Liang Chi, burung Hang Sakti pentang sayap, kedua kakinya di depan dan belakang berjingkat, kedua lengan di pentang ke kanan-kiri dengan tangan ditekuk menunjuk ke atas, kepala tegak dan matanya memandang kepada Kamki dengan mulut tersenyum manis. Nah, seranglah, Hawe Amoy. Aku siap melayanimu, kata pula Kamki. Awas seranganku, ki itu aku. Hiat wanita itu menyerang dengan dasyat. Ketika tangannya menyambar dan menampar dari kiri, Kamki merasa betapa kuatnya angin pukulan yang terdorong oleh tangan kiri lawannya. Akan tetapi dia tidak menangkis, melainkan menghindarkan diri dengan lakan. Dia membiarkan wanita itu menyerangnya secara bertubi-tubi sampai belasan jurus. Pek Hawe Asyan Li menampar, memukul, mendorong dan menendang, namun semua serangannya hanya mengenai angin saja. Wanita itu memang menyerang dengan menggunakan jurus-jurus yang paling ampuh karena sebetulnya ia ingin benar-benar menguji sampai di mana kelihayan pemuda yang menarik hatinya itu. Setelah belasan kali mengelak, Kamki mulai menangkis untuk mengukur sampai di mana kekuatan yang terkandung dalam lengan wanita itu. Duk-duk dua kali lengan mereka beradu dan Pek Hawe Asyan Li terhuyung ke belakang. Dia merasa lengannya bertemu dengan benda yang kenyal seperti karet, namun yang mengandung tenaga kuat sekali sehingga tenaganya membalik dan membuat dia terhuyung. Dengan kagum ia melihat dua kenyataan akan kelebihan pemuda itu, yaitu dalam ilmu meringankan tubuh yang membuat pemuda itu dapat bergerak gesit sekali sehingga belasan kali serangannya yang dilakukan cepat dan bertubi itu, tak sekalipun mengenai tubuh pemuda itu. Kemudian dalam mengadu tenaga sinkang, jelas bahwa ia pun jauh kalah kuat. Di samping perasaan kagum, ia juga merasa girang sekali karena pemuda itu ternyata menyambut atau menangkis pukulannya dengan menggunakan tenaga lunak. Hal ini menandakan bahwa Kamki tidak ingin ia terluka karena kalau pemuda itu menangkis dengan tenaga keras, bukan mustahil ia akan menderita luka luar maupun dalam. Akan tetapi pek hawe asian li masih belum merasa puas. Ia lalu menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Kamki melihat betapa kedua telapak tangan yang berkulit putih halus itu kini menjadi merah sekali. Tuako, awas, sambutlah ang-tok siang ini setelah berkata demikian, ia menyerang lagi dengan jurus-jurus sinhang kun, akan tetapi sekali ini dengan kedua telapak tangan merah yang mengandung racun. Itulah ang-tok siang, tangan racun merah, yang berbahaya sekali. Lawan yang terkena tamparan tangan merah ini akan menderita luka yang beracun dan dapat mengakibatkan kematian. Akan tetapi pek hawe asian li tidak khawatir karena seandainya pemuda itu terkena tangan racun merahnya, ia memiliki obat untuk memunahkan racun itu. Tentu saja kamki tidak tahu akan obat ini. Diam-diam ia terkejut karena sebagai murid Hwa Hwa Chin Jin, yaitu pertapa sesat yang diam-diam menjadi gurunya yang kedua, tentu saja dia mengenal ilmu-ilmu sesat. Dia tahu betapa berbahayanya ang-tok siang ini. Akan tetapi untuk menyambut serangan ini dengan kekerasan, dia pun merasa tidak tega. Wanita cantik jelita ini menerimanya sebagai sahabat dan tamu yang diperlakukan dengan manis budi, maka dia pun tidak mau menyakiti pek hawe asian li. Maka, semua serangan dengan kedua tangan yang berubah merah itu dia hindarkan dengan kecepatan gerakannya, mengelap ke sana sini sambil mencari datangnya kesempatan baik untuk mengelahkan gadis itu tanpa melukai atau menyakitinya. Setelah melihat ada kesempatan terbuka, cepat ia balas menyerang dengan totokan jari tangannya. Dengan cepat, bagaikan patukan ular, dua kali jari tangannya menotok kedua pundak pek hawe asian li. Tuk-tuk pek hawe asian li terbelalak karena seketika ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Ia tahu bahwa dirinya terkena totokan yang ampuh sekali. Yang membuat ia merasa heran bagaimana ia sampai dapat tertotok. Padahal, selama ini ia jarang bertemu tanding. Paling-paling ia bertemu dengan lawan yang seimbang tingkat kepandainya atau yang sedikit melebih tingkatnya. Akan tetapi pemuda ini yang tadi selalu hanya mengelak, tiba-tiba begitu bergerak mampu menotoknya. Hal ini saja menunjukkan bahwa tingkat kepandain Kamki jauh melampaui tingkatnya. Akan tetapi hanya beberapa detik ia tak mampu bergerak karena segera tangan Kamki menepuknya dan totokan itu pun punah sehingga ia dapat bergerak lagi. Bukan main kagumnya hati pek hawe asian li. Akan tetapi dasar ia seorang wanita yang tidak mudah merasa puas, ia masih ingin mencoba lagi. Hebat, tuaku. Ilmu silap tangan kosongmu benar-benar luar biasa dan aku mengaku kalah. Akan tetapi sebelum engkau dapat mengalahkan senjataku siang kiam, sepasang pedang, aku masih belum mengaku kalah mutlak. Maukah engkau melayani aku bersilap pedang Kamki memang ingin memamerkan kepandainya kepada gadis itu? Maka sambil tersenyum dia menjawab. Baiklah, hawe amoy, aku akan melayani mu main-main sebentar dengan sepasang pedangmu, tek hawe asian li menjadi girang sekali. Ia berlari ke arah rak senjata dan mengambil sepasang pedang. Kemudian ia berkata kepada Kamki. Tuaku, cepat pilih senjata mana yang kau sukai wanita ini tidak ragu untuk bertanding dengan senjata karena biarpun menggunakan senjata, seorang yang ilmu silatnya telah mencapai tingkat tinggi, dapat menguasai senjatanya sepenuhnya sehingga dia tidak akan melukai lawan kalau hal itu tidak dikehendakinya. Semua gerakan terkendali sehingga tidak mungkin kelepasan melukai lawan. Kamki yang sudah dapat mengukur tingkat kepandainan pehwe asian li dan memang ingin memamerkan kepandainya, sambil tersenyum menggeleng kepalanya. Aku tidak perlu menggunakan senjata, hawe amoy, bukan sekali-kali karena aku meremahkan ilmu pedangmu, melainkan aku percaya bahwa engkau tidak akan melukai aku. Pergunakanlah siang kiam itu untuk menyerangku, aku akan mencoba menghindarkan diri dari serangan sepasang pedangmu. Pek hawe asian li mengerutkan alisnya, bukan merasa tersinggung karena ia pun sudah mengerti bahwa pemuda ini lebih liai darinya, hanya ia ragu apakah benar pemuda itu mampu menghadapi siang kiamnya dengan tangan kosong. Sepasang pedangnya itu jarang bertemu lawan yang dapat mengalahkannya. Ia memiliki ilmu pedang liap liong siang kiam, sepasang pedang pengejaan naga, yang terkenal liai sekali. Betulkah engkau akan menghadapi sepasang pedangku dengan tangan kosong, tuaku? Ketahuilah bahwa aku mempunyai ilmu liap liong siang kiam yang amat liai, dan selama ini jarang ada orang yang mampu mengalahkan sepasang pedangku. Karena itu, aku ragu-ragu untuk menyerangmu kalau engkau bertangan kosong, jangan khawatir, hawe amoi. Bagaimanapun juga, engkau tidak akan menggunakan sepasang pedangmu itu untuk membunuh atau melukai aku, bukan melihat senyum yang membuat wajah pemuda itu amat tampan dan menarik hatinya, tek hawe asian li terpesona dan ia semakin kagum akan keberanian pemuda itu. Baiklah kalau begitu. Nah, bersiaplah, tuaku gadis itu lalu memasang kuda-kuda, pembukaan ilmu pedang pengejar naga. Mula-mula sepasang pedang itu berpisah, yang kiri menunjuk ke bumi, yang kanan menunjuk ke langit, lalu sepasang pedang bergerak dan saling bertemu di depan dada, mengeluarkan bunyi berdenting dan tampak bunga api berpijar ketika sepasang pedang bertemu dan pedang-pedang itu bersilang. Kamki memandang kagum. Betapa gagah dan cantiknya gadis ini, pikirnya. Dia pun kini memasang kuda-kuda yang tampak gagah sekali, kaki kiri ke belakang, kaki kanan di depan dengan lutut ditekuk, tangan kanan dipinggang di kepal dan tangan kiri di depan dada membentuk cakar. Melihat ini, Pek Khawe Asyanli menjadi gembira sekali dan ia pun mulai mengelebatkan sepasang pedangnya dan berseru, Tuako, awas, aku mulai menyerang sepasang pedang itu menyambar-nyambar dan lenyap bentuknya menjadi dua gulungan sinar. Kamki sudah waspada dan tubuhnya juga bergerak cepat sekali sehingga dia berubah menjadi bayangan yang berkelebatan di antara dua gulungan sinar pedang itu. Kemanapun sepasang pedang itu menyambar, selalu tubuh kamki dapat menghindar seolah dapat menyelinap di antara sepasang pedang. Pek Khawe Asyanli kagum dan terkejut juga, sama sekali tidak. Mengira betapa sepasang pedangnya sama sekali tidak berdaya, seolah-olah ia menyerang sebuah bayangan saja. Sampai 30 jurus lebih ia menyerang tanpa hasil dan tiba-tiba ia merasa lengan kanannya lumpuh dan pedang itu tahu-tahu telah pindah ke tangan kamki. Ketika ia menyerang dengan pedang kirinya, kamki menggerakkan pedang rampasan itu dengan pengerahan tenaga. Teranggak Pek Khawe Asyanli tidak mampu menahan dan pedangnya sudah terlempar lepas dari tangan kirinya. Kamki melompat dan menyambar pedang itu sehingga kini sepasang pedang itu telah berada di kedua tangannya. Pek Khawe A terkejut sekali dan kini kamki menghampirinya dan menyerahkan sepasang pedang itu kembali kepadanya. Maaf, Hwe Amoy, ilmu pedangmu sungguh miyai, terpaksa aku menggunakan akal untuk merampasnya. Kalau tidak, sungguh amat berbahaya bagiku kata kamki sambil tersenyum. Bukan main kagum dan senangnya hati Pek Khawe Asyanli. Ia merasa kagum karena ternyata pemuda itu mampu mengalahkan ia hanya dengan tangan kosong, bahkan tanpa melukai dan dapat merampas sepasang pedangnya begitu saja. Dan hatinya senang karena jelas bahwa kamki merendahkan diri dan memuji ilmu pedangnya. Ia melempar sepasang pedangnya ke arah rak senjata dan sepasang pedang itu dengan tepat menancap di tiang rak itu. Ia lalu memegang kedua tangan kamki. Airh, tuaku, sungguh engkau hebat, luar biasa, aku talu padamu, aku kagum sekali. Ia lalu menarik pemuda itu ke meja di mana terdapat dua baskom air dan mengajak pemuda itu mencuci muka dan lengan yang berkeringat, lalu mengusapinya dengan handruk yang tersedia tadi. Sekali ini, tek hawe asian li benar-benar telah jatuh cinta kepada pemuda itu. Ia lalu menggandeng tangan kamki dan mengajaknya makan hidangan yang serba lezat dan mewah yang telah dipersiapkan oleh dua orang pelayannya, Ahwi dan Akwawi. Dua orang pelayan yang cantik manis ini melayani mereka dengan penuh hormat. Dua orang gadis pelayan ini telah mengetahui bahwa pemuda itu lihai sekali, dapat mengalahkan nona mereka sehingga mereka berdua pun kagum bukan main. Maka, dengan mencuri-mencuri, tertadang mereka melepas kerling tajam disertai senyum manis kepada kamki ketika mereka berada di belakang tek hawe asian li. Kamki melihat ini, akan tetapi dia tidak mengacuhkannya karena seluruh perhatiannya sedang tertarik kepada tek hawe asian li. Dengan cerdik, tek hawe asian li yang sudah berpengalaman banyak bergaul dengan para pemuda itu berusaha untuk memikat hati kamki. Kamki sendiri seorang pemuda yang sama sekali belum pernah bergaul erat dengan wanita. Dia adalah seorang perjakatulan dan masih hijau tentang wanita. Bagaikan seekor laba-laba yang mempergunakan jala benang halus yang ditata indah untuk memikat dan menjebak seekor serangga yang masih bodoh, tek hawe asian li mempergunakan segala kecantikan wajahnya, keindahan bentuk tubuhnya, kemanisan rayuannya, ditambah makanan lezat dan anggur merah manis yang keras namun lembut sehingga setelah selesai makan dan minum banyak anggur, wajah kamki menjadi kemarahan.